Intro Kembali lagi di Hotman Paris Show Masih bersama dengan kedua belah keluarga dari Almarhumah Vanessa Angel dan Almarhum Bibi Andrian Shah Bapak dan juga Ibu Kalau tadi saya sempat nanya sama Daddy dan juga Mayang Ada firasat gak sih sebelum kepergian mereka Kalau dari Bapak dan Ibu sendiri Ada firasat gak sebelum kepergian Vanessa dan Bibi Terakhir-terakhir memang saya bermimpi Beberapa kali saya bilangin ke istri saya Kira-kira berseminggu sebelum meninggal ya Ma Saya bilang Ma Mimpi Papa kok aneh ya Tapi Papa gak bisa menceritainya Pokoknya mimpi Papa itu jelek Mimpi apa itu? Itu gak taunya jelek mimpi itu Apa itu? Sampai saya menangis tapi saya gak tau mimpi saya apa Oh Jadi saya kebangun Jadi begitu bangun langsung berasa sedih gitu ya Iya sedih kenapa? Jadi saya waktu itu saya bilang sama istri saya mimpi Tapi mimpi saya gak jelas Cuman terakhir pernah mimpi mobil saya hilang Ya Nah itu aja Jadi Bapak sangat dekat sama dia? Sangat dekat sekali saya Sangat dekat ya? Sangat dekat Anak ini sangat perhatian sekali Bapak beruntung dong ya Kalau Bila semua ayah bisa dekat sama anak Kadang-kadang Bapak mau tapi anaknya tidak mau atau tidak cocok Saya kan selalu artinya manju mundur juga saya Waktu pernikahan dengan Saya buka aja ya waktu pernikahan Pernes kan Waktu itu bukan saya gak setuju sebenarnya waktu itu Cuman saya waktu itu pikir Kan dia usahanya dagang Dagang mengikut papanya Kemudian saya buka kan usaha Saya modalin Buka sendiri Kemudian saya kan bisa ngukur-ngukur ya Keuntungan dengan dagang dia itu berapa Sementara yang mau dinikahkan ini Mau dikawin oleh dia ini Public figure Public figure menurut saya biaya tentu gak sedikit Makan biaya gede Apakah dengan dagang begini Cukup gak? Cukup gak? Pernah gak sampai Bapak keberatan Bahwa dengan keuntungan segini Mana mungkin kamu bisa membiayai public figure gitu Sering saya bilang sama dia itu Setiap saat waktu itu sebelum Sebelum nikah ya Sebelum nikah Kita untung kamu dagang berapa sehari Nah kalau kita nikah dengan seseorang public figure Itu biaya gede Syukur-syukur kalau kamu bisa mencari uang disitu Kalau tidak bagaimana Bagaimana? Bapak yang pusing Kan begitu yang nama anak Kan kita ngomong apa adanya aja kan? Jawaban Bibi apa? Jawaban ya kita lihat aja lah perkembangnya Kita lihat aja dulu Bibi yakin kok Tapi pada akhirnya kan kita melihat mereka berdua Memang saling mencintai dan bahagia Iya saling mencintai Saya masih ingat si Panessa ini Memang orangnya Ya luar biasa menurut saya Kenapa ya? Dia gak segan berpanas-panasan Artinya keringat dan segala macem Duduk di toko Pibi itu dari pagi sampai sore Sebelum terjadi masalah di Surabaya Dia duduk di toko Pibi dari pagi sampai sore Jadi Panessa ini memang orangnya orang baik Jadi karakter mereka sangat cocok ya? Cocok mereka berdua Kalau tadi kita sudah banyak ngobrol Kita mengenang tentang bagaimana sosok Mendiang Vanessa dan juga Bibi Sekarang yang jadi banyak pertanyaan Semua penggemar Vanessa dan Bibi di seluruh Indonesia ya Bagaimana sih kondisinya Gala saat ini Pak? Lalu Gala sekarang dimana? Gala sekarang udah sehat Terus cuman traumanya masih ada Di sebelah matanya ini masih ada biru-birunya kan Bekas lukanya ya? Iya Cuman dia mungkin kadang tamu banyak datang kan Terus dilihat kali gak ada mamanya kadang nangis Panggil mama-mama gitu kan Tapi kalau dia lihat di TV Tampilan mamanya di Youtube Yang dibuka gitu Mamanya ngobrol ketawa gitu Mami, papi gitu dia Cuman kadang kalau udah nangis gitu Panggilnya papa mama itu Kita kayaknya nyosok mikirin anak kita Katanya Gala baru bisa mengucapkan mama papa Sesudah baru-baru ini ya? Sesudah kondisinya Baru-baru ini baru bisa ngomong gitu ya? Sekarang Gala ikut siapa nih keluarga papanya Itu keluarga pihak Panesa? Kalau sekarang kan si Galanya masih di rumah Panesa Tuh Kita di situ Kayak di situ Kalau Pak Dodi kan dia jauh rumahnya dari Kalau kita rumah kita udah deket sama Panesa dari dulu Sampai sekarang pun masih nyari-nyari terus ya Bu ya? Iya Kadang kan dia ditinggal sama mami papinya Si Gala ini kan suka di video call sama maminya kan Kadang nelfon sekarang gak ada lagi suara itu Kayaknya itu yang ditunggu-tunggu sama dia kan Kadang orang datang temannya Bibi sama Panesa ini kan banyak sekali semuanya baik-baik banget kan Kadang dia udah liatin muka satu-satu tapi gak ada maminya Kayaknya merindukan gitu kan Cuma dia belum bisa ngomong Kemudian ini juga ada artikel yang menyebutkan bahwa keluarga akan membuat yayasan Untuk Gala dan menjamin keuangannya Nah ini yang jadi pertanyaan adalah siapakah nanti yang akan mengelola Kita lihat dulu sama-sama artikelnya Ayah Vanessa Angel dukung wacana yayasan untuk Gala Sky Pasal transparan Nah ini boleh tau gak sih mungkin dari Daddy atau Bapak Ibu bisa menjawab ini idenya dari mana Lalu yang mengelola nantinya siapa Seperti itu Ide dari teman-teman Bibi yang orang baik-baik menurut saya Memang berkeinginan dia baik agar anak ini jangan terlantar Jadi ini adalah niat dan apa ya keinginan orang-orang teman-teman Pebi Kalau di Surabaya Mas Tomri ya Mas Tomri sama Mas Joel Juragan 99 Terus siapa lagi Mas? Mas Adi sama Maharani Iya Maharani Jadi teman-teman itu memang baik sekali Jadi yayasan itu idenya datang dari teman-teman baik Teman-teman baik Dan seide dengan kita Daddy sendiri bagaimana setuju jika teman-teman baik dari Vanessa dan Bibi ini Mau mendirikan yayasan untuk Gala? Iya ini kan masih wacana Jadi belum fix Jadi kedepannya nanti tenisnya nanti akan kita bicarakan di keluarga Jadi untuk hal-hal yang baik dan positif untuk Gala kenapa enggak? Itu aja sih Baik nanti kita akan lanjut ngobrol-ngobrol lagi Pak Mirsa juga ingin tau lebih banyak lagi Jangan kemana-mana tetap di Hotman Paris Show Jangan kemana-mana tetap di Hotman Paris Show Jangan kemana-mana terima kasih